Cersil kisah tiga negara jilid 21. Lalu dia maju dengan kecepatan penuh berserta pasukannya ke depan. Zhao Yun menghadang dia dan Xiaodun memaki-makinya, kau pengikut Liu Beis, hanyalah seperti hantu mengikuti setan. Hal ini membuat Zhao Yun marah dan pertempuran dimulai. Hanya sebentar lalu Zhao Yun mundur seperti bahwa dia telah kalah. Xiaodun lalu mengejarnya sejauh lima li, 2,5 km. Lalu Zhao Yun berbalik dan melawan tetapi hanya untuk sesaat dan segera mundur lagi. Melihat taktik ini Hon Hao salah satu general Xiaodun languseng berkuda ke depan dan menasehati agar dia berhati-hati, aku khawatir ada jebakan menunggu kita di depan. Dengan lawan seperti ini, aku tidak perlu takut walaupun ada 10 perangkap sekalipun, jawab Xiaodun yang segera memerintahkan pasukannya mengejar. Setelah dia sampai di tengah lembah dia mendengar suara ledakan dan muncullah Liu Beis untuk menyerang. Inikah perangkapmu kata Xiaodun tertawa, aku akan sampai keksinya sebelum malam ini berakhir. Xiaodun segera memerintahkan seluruh pasukannya maju segera dan musuhnya mundur sementara dia terus maju. Setelah malam tiba, awan gelap menutupi seluruh langit. Angin kencang bertiup tetapi Xiaodun masih memerintahkan agar pasukannya terus mengejar musuh yang mundur. Kedua jenderal di belakang sampai di celah sempit dan jalan dipenuhi rumput liar. Siapa yang meremahkan musuh biasanya kalah, kata Lidian dan Yeujin, kita memasuki jalan yang sempit dan gunung dua ini membuat perjalanan makin sulit. Hutan di pinggir kita sangat lebat dan jika musuh menggunakan api maka kita akan kalah. Kau benar jawab Yeujin, aku akan ke depan dan memperingatkan jenderal Xiaodun. Mungkin dia akan berhenti. Kau dapat menghentikan mereka yang sedang naik dari bawah. Yeujin segera berkuda ke depan dan berteriak, Hentikan pasukan Xiaodun berkata ada masalah apa dia datang mengejar. Yeujin berkata, jalan di sini mengeci dan sulit. Di sekitar kita ada hutan lebat. Aku khawatir mereka akan menggunakan api. Xiaodun yang sudah sangat bersemangat itu menolak saran itu dan dia tetap memerintahkan pasukannya untuk maju. Lalu ada suara-suara teriakan di belakang mereka. Bunyi berisik muncuk dari semak-semak di sekitar merak dan tiba-tiba api menjalar dengan cepat. Api menjalar di seluruh penjuru arah metu angin. Dan diperparah dengan angin yang kencang sekali. Pasukan Xiaodun segera panik dan saling menginjak satu sama lain. Banyak yang tewas. Xiaoyun segera berbalik dan membantai mereka. Xiaoyun berkuda menembus api dan asap untuk kabur. Xiaoyun berusaha mengejar dia tetapi asap terlalu tebal dan dia tidak dapat melihat di manakah musuhnya berada. Dia dengan gagah berani melewati kobaran api dan membantai semua prajurit Cao Cao yang dia lihat. Sekarang Li Dian melihat bahwa keadaan makin parah, sehingga dia berputar dan memimpin pasukan untuk keluar dari lembah boang tetapi dicegat oleh pasukan yang dipimpin Guan Yeu. Dia segera menerjang pasukan Guan Yeu dan berhasil keluar dari kepungan. Guan Yeu segera berusaha membantai sisa-sisa pasukan yang panik itu dan tidak mengejar Li Dian. Yeu Jin yang melihat kereta persediaan telah dihancurkan musuh dan tidak ada lagi yang perlu dijaga segera melarikan diri melalui jalan setapak. Kedua jenderal yang lain, yang datang untuk menyelamatkan kereta persediaan, bertemu dengan Zheng Fei. Zheng Fei segera melawan mereka berdua sekaligus. Han Hao yang merasa dia kalah kuat dari Zheng Fei segera kabur ke dalam hutan tetapi Xia Hou Lan berusaha mencari pamannya, Xia Hou Dun dan masuk ke dalam kobaran api. Zheng Fei mengejarnya tetapi dalam asap yang tebal dia tidak dapat melihat dengan jelas. Akhirnya dalam kekacauan itu Xia Hou Lan terbunuh oleh Zheng Fei yang, Han Hao berhasil melarikan diri melewati kepungan tentara Zheng Fei. Keesokan paginya seluruh daerah itu dipenuhi oleh mayat-mayat terpanggang, bau daging manusia terbakar memenuhi seluruh daerah itu dan darah mengalir bagaikan aliran air sungai dan memerahkan warna tanah di sana. Xia Hou Dun berhasil mundur dan membawa sisa pasukannya yang berjumlah kurang dari 20.000 prajurit kembali ke Xucang. Zuge Liang memerintahkan pasukannya untuk mengambil barang-barang yang tertinggal dan ditinggalkan oleh musuh. Guan Ye Wu dan Zheng Fei yang kembali ke rumah mengakui dan berkata, Zuge Liang sungguh seorang ahli strategi yang hebat. Tidak lama kemudian dia melihat Mi Zhe Hu dan Mi Fang berkuda bersama sekelompok prajurit. Di antara mereka dia melihat Zuge Liang duduk di atas kereta yang ditarik para prajurit. Guan Ye Wu dan Zheng Fei segera turun dari kudanya dan bersujuk pada dia. Kemudian pasukan yang lain pun kembali. Hasil pampasan perang dikumpulkan dan dibagikan kepada para prajurit dan semua kembali ke Xin Ye E, di mana penduduk di sana telah berbaris menyambut kembalinya pahlawan dua mereka. Kami berhutang nyawa pada Paman Kaisar teriak mereka pada Liu Beis. Kata Zuge Liang, Xia Houdun telah dipukul mundur, tetapi Cao Cao akan datang dengan kekuatan lebih besar. Dan apakah yang harus kita lakukan balas Liu Beis? Rencanaku telah siap, kata Zuge Liang. Zuge Liang membumi hanguskan Xin Ye. Ketika Liu Beis bertanya pada penasehatnya bagaimana caranya untuk mengalahkan Cao Cao, Zuge Liang berkata, Xin Ye adalah kota kecil dan tidak cocok untuk diduduki dalam jangka panjang. Liu Biao sedang sakit dan kesehatannya makin memburuk, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil daerah ini sebagai markas untuk mengalahkan Cao Cao. Saranmu baik, tetapi Liu Biao telah sangat baik padaku dan aku tidak dapat berbuat seperti itu kepadanya. Jika kau tidak mengambil kesempatan ini, kau akan menyesalinya di kemudian hari, kata Zuge Liang. Aku lebih baik mati daripada melakukan apa yang salah, kita akan membahas lagi masalah ini nanti, balas Zuge Liang. Ketika Xia Ho Dun sampai ke ibu kota, dia menunjukkan dirinya sendiri dihadapan Cao Cao dengan badan terikat dan lambang hukuman mati. Tetapi Cao Cao melepaskannya dan memintanya menceritakan kejadiannya. Dan Xia Ho Dun berkata, aku menjadi korban dari rencana Zuge Liang. Dia menyerang dengan api. Kau adalah prajurit sejak kau masih muda dan telah banyak melihat medan pertempuran, kau harusnya mengingat bahwa api adalah senjata yang mungkin digunakan di jalan yang sempit. Li Dian dan Ye Ujian mengingatkanku. Aku sungguh menyesal sekarang. Cao Cao menghadiahkan Li Dian dan Ye Ujian karena sudah mengingatkan pemimpin mereka. Li Ujian akan menjadi kuat dan itu pasti akan mengacaukan rencana kita, dia harus segera dimusnahkan, kata Xia Ho Dun. Dia adalah salah satu kekhawatiranku, jawab Cao Cao, San Kuan adalah yang kekhawatiranku yang lainnya. Yang lain selain mereka tidak kuanggap. Kita harus mengambil kesempatan ini dan menyapu daerah selatan sampai habis. Lalu perintah pun dikeluarkan untuk mempersiapkan tentara sebanyak 500 ribu prajurit, dibagi dalam lima divisi. Setiap divisi memiliki dua pemimpin. Cao Ren dan Cao Hang memimpin divisi pertama, pasukan Kuda Terbang Kekaisaran, Zeng Liao dan Zeng Hi divisi kedua, pasukan Macan Kekaisaran, Xia Hong Udun dan Xia Hong Uyuan divisi ketiga, pasukan Burung Hong, Ye Ujian dan Li Dian divisi keempat, pasukan Elang. Cao Cao sendiri memimpin divisi kelima bersama Xuxiu, pasukan Naga Langit 300.000 Marinir dan pasukan Laut berserta 10 ribu kapal perang besar maupun kecil dikerahkan menuju selatan. Lebih dari 500 ribu prajurit cadangan disiapkan di daerah-daerah sekitar oleh para gubernur dan jenderal militer pendukung Cao Cao. Persediaan dan kereta-kereta barang dikumpulkan dan berjumlah lebih dari 2.00.000 kereta kuda, jutaan karung beras disiapkan untuk dibawa ke daerah selatan. Hari kuda pada bulan ke-7 di tahun ke-13 Masajian An, tahun 2008 M, dipilih sebagai hari untuk mengerahkan pasukan besar ini. Menteri Tinggi Kekaisaran Kongrong, menentang pengerahan pasukan besar-besaran ini. Dia berkata, Liu Beis dan Liu Biao keduanya masih keluarga kaisar dan tidak boleh diserang tanpa alasan yang jelas. San Kuan memiliki enam wilayah besar di selatan dan berbahaya seperti harimau yang sedang tidur serta dengan sungai besar sebagai pertahanannya, dia sangatlah terlindungi. Jika Tuan Perdana Menteri menjalankan ekspedisi ini tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan maka kau akan membuat dunia tidak lagi hormat padamu. Ketiga orang itu adalah Menteri Pembangkan dan Pemberontak, bagaimana mungkin aku tidak menghukum mereka jawab Cao Cao. Cao Cao sangat marah dan memerintahkan Kongrong pergi dari hadapannya. Kemudian Cao Cao mengeluarkan titah hukuman mati bagi siapapun yang menentang keputusannya ini. Kongrong pergi dengan sangat sedih. Matanya memandang langit dan berkata, seorang yang tidak manusiawi akan menyerang seorang yang sangat manusiawi, dia harus dikalahkan jika tidak dunia tidak akan tenang. Salah satu inspektur kekaisaran, Cilu yang tdk menyukai Kongrong kebetulan mendengar hal ini dan dia memberitahukan pada Cao Cao mengenai kata-kata yang diucapkan Kongrong. Cilu juga menambahkan, Kongrong memiliki kebiasaan berkata hal-hal yang tidak hormat pada tuan Perdana Menteri dan dia juga berteman dengan Miheng. Bahkan makian yang Miheng tujukan padamu telah diatur oleh Kongrong. Kongrong dan Miheng saling mengagumi satu sama lain dan Miheng sering berkata, Con Fuchius belumlah mati, karena Kongrong adalah dia dan Kongrong membalasnya dengan berkata, dan murid yang PLG dikasihnya, Yan Hui telah hidup kembali, karena Miheng adalah dia. Cerita Cilu membuat Cao Cao marah, dia segera memerintahkan hukuman mati bagi Menteri Tinggi Negara itu. Sekarang Kongrong mempunyai dua orang anak, keduanya masih muda, mereka sedang duduk di rumah bermain catur, ketika seorang pelayan berlari dan berkata, Ayahmu telah dibawa untuk dipenggal, kenapa kalian tidak juga lari? Anak-anak Kongrong menjawab, ketika sarang burung ditarik, apakah telurnya akan tidak pelecah? Pada saat itu prajurit datang dan membawa seluruh isi rumah. Kedua anak Kongrong juga dipenggal. Mayat Kongrong dipertontonkan di pasar. Menteri ZHI, Ksi menangisi mayat itu. Banyak orang bersimpati pada Kongrong, hal ini membuat Cao Cao menjadi marah dan dia akan menghukum mati semua orang yang bersedih untuk Kongrong. Tetapi hukuman ini ditentang oleh Sun Yeu yang berkata, Kau tidak boleh membunuh orang yang benar yang datang menut berduka kepada temannya. ZHI, Ksi sering sekali memperingatkan Kongrong mengenai bahaya yang akan diundangnya apabila dia tetap mempertahankan sikap idealisnya. ZHI, Ksi mengambil sisa-sisa jasad Kongrong dan anak-anaknya dan menguburkannya. Setelah itu Cao Cao segera memerintahkan pasukannya bergerak. Sun Yeu ditinggalkan untuk mengatur urusan di ibu kota. Pada saat ini Liu Biao sudah benar-benar sakit parah dan dia memanggil Liu Beis ke kamarnya. Liu Beis pergi ke sana ditemani dua saudara angkatnya dan Zuge Liang. Liu Biao berkata, penyakitku ini telah menyerang organ dua vital dan waktuku tinggal sebentar lagi. Aku mempercayakan anak-anakku pada pengawasanmu. Anak-anakku tidaklah pantas untuk menggantikanku dan aku harap kau, saudaraku, mau mengawasi daerah ini setelah aku meninggal. Liu Beis menangis dan berkata, aku akan berbuat semampuku untuk membantu keponakan-keponakanku. Tanda petik. Lalu datanglah berita mengenai pengerahan pasukan Cao Cao dan Liu Beis segera berpamitan pada Liu Biao dan segera kembali ke tempatnya untuk menyiapkan pertahanan. Berita ini membuat Liu Biao bertambah parah sakitnya dan dia mulai membuat surat wasiatnya. Dalam wasiatnya dia memerintahkan Liu Beis sebagai wali bagi anaknya Liu Qi yang akan mengantikannya. Hal ini sangat membuat istrinya murka. Dia meminta tidak ada orang yang boleh diizinkan masuk tanpa perintah darinya. Cai Mao dan Zheng Yun yang merupakan orang-orang kepercayaannya diperintahkan menjaga pintu dua kediaman gubernur. Liu Qi yang berada di Jiangxia segera kembali karena mendengar kondisi kesehatan ayahnya yang makin memburuk. Tetapi Cai Mao menolak mengijankannya masuk dan berkata, ayahmu mengirimmu ke Jiangxia. Suatu tugas yang sangat penting dan kau tidak boleh meninggalkan posmu itu tanpa perintah. Jika tempat itu diserang, kau tahu apa yang akan terjadi bukan? Jika ayahmu melihatmu, dia pasti akan sangat marah dan itu membuat sakitnya tambah parah. Kau harus kembali ke posmu segera. Liu Qi tetap berdiri di luar sebentar, tetapi izin tetap tidak diberikan walaupun dia menangis. Lalu dia kembali ke posnya di Jiangxia. Liu Biao sakitnya semakin menjadi parah. Dia sangat ingin melihat anaknya, tetapi Liu Qi tidak datang. Tiba-tiba Liu Biao berteriak kesakitan dan akhirnya meninggal dunia. Setelah Liu Biao meninggal dunia, jandanya segera mengumpulkan pendukung-endukungnya untuk mengadakan rapat dan menulis wasiat palsu yang memberikan kekuasaan daerah Jiangxia kapda anak keduanya, Liu Zhong sebelum mereka memberitakan kematian Liu Biao. Liu Zhong barulah berumur 14 tahun, tetapi dia adalah anak yang cerdas namun licik. Jadi dia mengumpulkan para pejabat-pejabatnya dan berkata, ayahku telah wafat dan kakakku ada di Jiangxia. Lebih dari itu, pamanku masih diksinyi. Kalian telah mengangkatku sebagai pemimpin, tetapi jika kakak dan pamanku datang kemari dengan pasukan untuk menghukumku karena telah merebut kekuasaan, penjelasan apakah yang dapatku berikan? Tidak ada dari mereka yang menjawab. Lalu penasehat Li Gui berdiri dan berkata, kau berkata benar, sekarang cepatnya kirim surat berduka untuk kakakmu dan mintalah dia datang untuk mengambil warisannya. Juga panggilah Liu Biao untuk membantu mengurus masalah administrasi. Setelah itu kita bisa melawan musuh kita Chao Chao dari utara dan Sang Kuan dari selatan. Aku menganggap ini adalah rencana yang sempurna. Tetapi Chao Mao menjawab, siapakah kau berani berbicara seperti itu dan menentang wasiat terakhir tuan kita? Li Gui lalu memaki dia dan berkata, kau dan gerombolanmu telah memalsukan surat wasiat dan menyingkirkan pewaris tahta sebenarnya. Sekarang seluruh daerah ini berada di tangan keluarga Chao. Jika tuan kita yang lalu mengetahui apa yang kau perbuat, dia akan membunuhmu. Chao Mao memerintahkan pengawal membawa Li Gui keluar untuk dipenggal. Dia segera dibawa keluar, tetapi lidahnya tetap memaki-maki. Ahindria Liu Zhong didudukan di atas tahta dan keluarga Chao membagi-bagi di antara mereka seluruh kekuasaan militer di seluruh daerah itu. Pertahanan Jingzhou dipercayakan pada Liu Zhai dan Deng Zhai, sementara Lady Chai dan putranya berada di kediamannya di Ksiang Yang agar tidak dapat dijangkau oleh Liu Beis dan Liu Qi. Mereka menguburkan Liu Biao di sebelah timur Ksiang Yang, di sekitar tepi sungai Han. Tidak ada berita kematian yang dikirimkan pada Liu Qi atau Liu Beis. Liu Zhong tiba di Ksiang Yang tetapi belum dapat dia beristirahat dari kelelahan perjalanan, berita mengenai kedatangan pasukan besar Chao Chao tiba. Dia segera memanggil Kuai Yeue dan Chai Mao untuk berkonsultasi. Salah satu sekretaris, Fuxuan berkata, Bukan saja kita diacam oleh pasukan besar yang berasal dari utara, tetapi anak tertua, yang merupakan pewaris sebenarnya dan pamannya yang berada di Ksiang Yang harus kita waspadai. Kedua orang ini belum diberitahukan kematian cuan kita dan mereka pasti akan mencurigai kita. Kita akan berada dalam keadaan yang kritis apabila mereka bergabung dan menyerang kita. Tetapi jika kau mau mengikuti saranku, maka rakyat kita akan kuat seperti Gunung Taishan dan posisi tuan muda kita akan aman. Apa rucanamu tanya Liu Zhong? Untuk menyerahkan seluruh daerah ini pada Chao Chao yang akan memperlakukan tuan muda kita dengan sangat baik. Saran macam apa itu kata Liu Zhong dengan marah, apakah aku harus menyerahkan warisanku kepada orang lain bahkan sebelum aku benar-benar diwariskan hal itu? Saran itu sungguh bagus kata Kuai Yewe, kesempatan adalah sebuah kebijakan dan kemungkinan memerlukan pemikiran. Mengatasnamakan pemerintah, Chao Chao berperang melawan daerah dua tetangganya. Jika tuan kita menentang dia, dia akan menganggapnya pembangkangan. Lagi pula, masalah yang terjadi di perbatasan kita sebelum tuan muda berhasil menguatkan posisi internal akan mempersulit kita dan berakibat buruk. Jika sudah begitu maka rakyat akan panik dan keadaan kacau. Akhirnya bagaimana kita dapat mengadakan pertahanan untuk menahan musuh? Liu Zhong menjawab, bukannya aku tidak setuju denganmu, tetapi aku akan menjadi bahan tertawaan bagi seluruh dunia jika aku menyerahkan warisanku tanpa usaha apapun. Dia diinterupsi oleh seseorang yang berkata, jika saran mereka memang baik mengapa tidak mengikutinya. Mereka melihat bahwa yang berbicara itu adalah Wong Kan dari San Yang, seorang terpelajar tetapi memiliki tubuh yang lebih pendek daripada rata dua orang umumnya. Tetapi, bakatnya tidaklah sama seperti tubuhnya. Ketika dia muda, dia mengunjungi Menteri Chai Yong yang waktu itu adalah Wakil Ketua Sekretariat Kementerian. Dan walaupun banyak pejabat tinggi datang di situ, tetapi Chai Yong segera menyambut Wong Kan dengan cara yang sangat sopan. Yang lain terkejut dengan cara Chai Yong memperlakukan anak muda ini dan berannya mengapa. Dia adalah pemuda dengan bakat besar, kata Chai Yong. Wong Kan terkenal banyak membaca buku dan mempunyai ingatan yang baik. Jika dia melihat di pinggir jalan ada tulisan, dia akan mengingat semua kata dalam tulisan itu. Jika dia melihat orang bermain catur dan papanya tiba-tiba terjatuh, dia dapat mengembalikan setiap biji catur di tempatnya semula. Dia JG seorang ahli matematik dan dapat membuat puisi. Pada umur 17 tahun dia ditunjuk sebagai pejabat tetapi tidak datang untuk menerima jabatan itu. Ketika kekacauan di pemerintahan makin serius, dia mencari perlindungan di Jingzhou di mana dia diterima dengan sangat baik oleh Liu Biao. Chuan muda, bagaimana kau membandingkan dirimu DGN Chau Chau tanya Wong Kan. Jauh lebih lemah, jawab Liu Zhong. Wong Kan melanjutkan, Chau Chau memiliki banyak tentara dan juga pemimpin hebat. Dia memiliki kemampuan dan juga sumber daya melimpah. Dia menghancurkan Lu Bu Dixiapi dan mengalahkan kekuatan Yuan Shao di Guandu. Dia mengejar Liu Biao di Longyu dan menghancurkan Mao Dong di Bukit Serigala Putih. Penghancuran orang-orang yang sebenarnya merupakan orang-orang hebat adalah bukti kekuatannya. Sekarang dia dalam perjalanan kemari, dan akan sangat sulit untuk menahan dia. Rencana yang terbaik adalah kau segera menyerah pada dia dan kau tidak boleh menunda-nunda lagi dan ragu lagi, penyesalan selalu datang terlambat. Chuan, kata-katamu sungguh bijak. Aku harus segera memberitahu ibuku, kata Liu Zhong. Tetapi baru saja dia mau pergi, ibunya lalu tampak di belakang tirai. Dia telah mendengarkan dari tadi apa saja yang dibicarakan. Kenapa kau harus mencari aku ketika tiga orang penasihat sudah berkata hal yang sama kata Lady Chai. Lalu Liu Zhong setuju dengan rencana itu dan surat penyerahan dirinya dibuat dan dikirimkan melalui Song Zhong. Song Zhong langsung pergi menujuan Chang dan menyerahkan surat itu. Surat itu diterima Chao Chao dengan senang dan pembawa surat itu diberi hadiah besar. Penyerahan dirinya diterima, dan Chao Chao berkata, katakan pada Liu Zhong untuk keluar menemuiku di tempat terbuka dan dia akan tetap memerintah di tanahnya. Song Zhong segera kembali. Dia hampir sampai di tempat penyeberangan ketika dia dihadang oleh sekelompok kecil pasukan berkuda. Setelah dilihat lebih dekat ternyata pemimpinnya adalah Guan Yeu. Utusan itu mencoba menghindar, tetapi dia ditangkap dan dibawa kepada Guan Yeu untuk ditanyai. Pertamanya dia bungkam tetapi setelah dipaksa akhirnya dia mengungkapkan semuanya. Lalu dia dibawa keksinya dan dipaksa untuk menceritakan seluruh kejadian pada Liu Bei yang langsung bersedih begitu mendengarnya. Zhang Fei berkata, karena keadaan sudah begini, aku usulkan kita membunuh orang ini lalu melintasi sungai dan membantai seluruh keluarga Chae dan Liu Zhong. Setelah itu kita menyerang Chao Chao. Tetapi Liu Bei menjawab, tunggu dulu. Aku masih mempunyai sesuatu untuk kukatakan. Lalu dia berbalik pada tawanannya dan Liu Bei berteriak, ketika mereka melakukan semua ini, mengapa kau tidak mengatakannya padaku? Karena keadaan sudah menjadi seperti sekarang ini, maka tidak ada gunanya untuk membunuhmu. Kau boleh pergi. Song Zhong segera berterima kasih, dan setelah itu dia langsung kabur. Liu Bei sekarang sangat dua sedih. Lalu Yei Ji dari Jiang Xia meminta untuk bertemu dengan Liu Bei. Liu Bei sangat menyukai orang ini dan dia segera turun untuk menemui dia. Lalu kata Yei Ji, Liu Bei sudah mendengar kematian ayahnya, tetapi ibu tiri dan keluarganya berusaha tidak memberitahukannya sehingga mereka dapat mengangkat Liu Zhong menjadi pengganti. Dia tahu bahwa berita ini adalah benar dan mengirim utusan rahasia untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia berpikir dirimu mungkin belum tahu dan dia mengirimku untuk memberitahukan hal ini padamu dan dia memberiku surat. Isi dokter surat ini dia memohon agar kau memimpin seluruh pasukanmu ke Xiang Yang dan membantu dia untuk mengklaim tahta. Liu Bei membuka suratnya dan mengacanya. Lalu dia berkata, kau tahu bahwa Liu Zhong telah mengambil tahta Liu Qi, tetapi apakah kau telah mendengar bahwa dia telah menyerahkan Jing Xiaow pada Cao Cao? Berita ini mengejutkan Yei Ji yang bertanya, bagaimana kau tahu hal ini Liu Bei menceritakan mengenai penangkapan Song Zhong? Yei Ji berkata, kau dapat pergi ke Xiang Yang untuk menghadiri upacara berkabung dan meminta Liu Zhong untuk menyambutmu di luar kota. Lalu kau dapat menangkapnya dan membunuh kelompoknya serta merebut daerah ini. Saranmu sungguh baik, kata Zuge Liang, dan tuanku harus melakukan hal ini. Liu Bei menangis dan berkata, dalam pesan terakhirnya, saudaraku mempercayakan anak-anaknya padaku. Jika aku menyakiti anaknya dan mengambil apa yang ditinggalkannya, bagaimana aku dapat melihat muka saudaraku itu ketika aku menemuinya di alam kubu nanti? Jika kau tidak bertindak sekarang, bagaimana kau akan mengalahkan Cao Cao yang telah sampai ke Wanchang, kata Zuge Liang. Aku rasa kita dapat mencari perlindungan di Wanchang, kata Liu Bei. Pada saat ini Matu Matu datang untuk memberitahu bahwa pasukan Cao Cao telah tiba di Lembah Boang. Lalu Ye Iji dikirim dengan instruksi Unut melihat bagaimana pertahanan di Jiang Xia, sementara Liu Bei dan Zuge Liang membahas rencana untuk menghadapi musuh. Zuge Liang berkata, tuanku tidak perlu khawatir. Kita telah membakar pasukan Cao Cao di Lembah Boang, jadi kita akan melihat mereka terjebak dengan taktik yang sama di Xinyi. Tempat ini bukanlah tempat yang tepat untuk tinggal. Kita akan segera pergi ke Wanchang. Lalu pengumuman dipasang pada setiap tempat, bahwa semua orang tanpa kecuali, harus mengikuti perintah keluar dari kota segera. Kapal-kapal disediakan dan rakyat dikirim di bawah pengawasan Sangkian. Mi ZHU mengawal keluarga dua pejabat ke tempat yang aman. Lalu para bawahan Liu Bei yang lain berkumpul. Zuge Liang memberi instruksi, Guan Ye Wu harus pergi ke atas sungai putih dengan seribu prajurit. Orang-orangnya harus membawa karung pasir untuk membendung air sampai musuh mendekat sekitar petang esok hari. Kemudian bendungan harus diruntuhkan untuk menenggelamkan musuh. Dan setelah itu menyerang musuh yang tersisa di bawah. Zhang Fei pergi ke tempat feri di Bowling, di mana arusnya tidak deras. Setelah air di sungai putih sudah dialirkan kembali, mereka akan mencoba untuk lari ke tempat itu. Mereka harus diserang oleh Zhang Fei dengan seribu prajuritnya. Zhao Yun harus membagi 3.000 prajuritnya menaj di empat grup dan memimpin salah satunya ke gerbang timur. Atap dari rumah, tempat air, tirai-tirai bambu dan sebagainya harus disiram dengan benda-benda mudah terbakar, tembok kota harus dipenuhi dengan sulfur, salpeter dan barang-barang peledak lainnya. Malam esok akan angin kencang yang akan membuat api makin cepat menyebar. Ketika angin telah berhembus, panah api harus ditembakkan ke dalam kota dari berbagai sisi benteng. Ketika api sudah membesar, perintahkan pasukanmu berteriak sehingga menambah panik keadaan. Gerbang timur harus dibiarkan terbuka, tetapi orang-orang yang kabur dari gerbang itu harus dipaksa menyerah atau mati. Mifang dan Liu Feng membawa 2.000 prajurit, satu dengan bendera biru dan satu dengan bendera merah. Mereka harus pergi ke Bukit Mapai, sekitar 2 noli dari kota dan berkemah di sana. Ketika pasukan Cao Cao tiba, bendera merah harus bergerak ke kiri dan bendera biru harus bergerak ke kanan. Hal ini akan membingungkan pasukan Cao Cao sehingga mereka akan ragu untuk maju. Lalu penyergapan harus dilakukan di daerah itu dan membantai musuh setelah api diksinya berkobar. Setelah itu Mifang dan Liu Feng bergerak ke sungai untuk menemui kami. Setelah perang, seluruh jenderal harus berkumpul di Fancang. Seluruh perintah telah diberikan, para pemimpin pergi ke tempat yang telah ditunjuk untuk mereka dan mengambil posisi serta menunggu kebakaran di kota. Zuge Liang dan Liu Beis pergi ke suatu tempat tinggi di mana mereka dapat melihat apa yang terjadi dan di situ mereka menunggu laporan kemenangan. Cao Hang dan Cao Oran dengan 100 ribu prajurit dan diikuti Xuciu yang membawa 3.000 prajurit dari pasukan elit kekaisaran segera bergerak menuju Xinyie. Mereka membentuk formasi yang kuat dan mencapai bukit mapai sekitar tengah hari. Melihat ke depan mereka melihat ada pasukan yang memakai bendera biru dan merah. Xuciu bergerak maju, setelah dia mendekat, bendera itu bergerak dari sisi ke sisi dan dia pun ragu. Dia mulai berpikir, ini pasti sebuah perangkap, sangat tidak bijaksana bila kita tetap maju. Akhirnya Xuciu memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan dia menemui Cao Oran. Pasukan itu hanyalah omong kosong, kata Cao Oran, kita harus maju, tidak akan ada perangkap. Aku akan mempercepat bala bantuan. Akhirnya Xuciu bergerak di depan. Ketika dia mencapai hutan di mana dia melihat bendera-bendera itu, dia tidak melihat satupun sekarang. Hari kemudian sudah senja, tetapi dia memutuskan untuk terus menekan maju. Kemudian di atas tebing dia mendengar suara musik kecapi dan melihat ke atas, dia melihat ada dua payung yang menaungi dua orang yang di sekelilingnya banyak sekali bendera-bendera. Di sana duduklah Liu Bees dan Zuge Liang sambil minum teh dan berbincang-bincang. Xuciu marah pada ketenangan mereka, dan dia mencari jalan menuju ke atas, tetapi batangan kayu dan batu-batu besar dan dia berhasil dipukul mundur. Lalu dari balik tebing itu muncul suara-suara teriakan. Dia takut akan jebakan lalu segera mundur karena tidak bisa mencari jalan menyerang dan akhirnya malam pun tiba. Lalu Cao Ren dan Cao Hong tiba dan memerintahkan penyerangan pada kota Xin Yee di mana dia mungkin berhasil merebut kota itu dan beristirahat. Mereka segera bergerak menuju tembok kota dan menemukan bahwa gerbang kota telah terbuka. Mereka masuk ke dalam kota dan menemukan kota telah ditinggalkan. Tidak ada satu orang pun yang terlihat di sana. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah usai, kata Cao Hong, mereka semua melarikan diri. Kita sekarang dapat menguasai kota dan mengistirahatkan pasukan kita untuk bergerak esok hari. Prajurit yang telah kelelahan dan kelaparan akibat perjalanan itu segera berpencar di antara rumahan di mana mereka mempersiapkan makanan. Pemimpin mereka mengambil tempat di kediaman pemerintah yang ada di kota itu. Setelah tengah malam, angin kencang mulai bertiup. Segera penjaga gerbang melaporkan ada api menyala. Orang-orang ceroboh itu telah menjatuhkan lilin tampaknya, kata Cao Ren. Dia tidak berpikir lebih dari itu pada saat ini, tetapi laporan lain kemudian datang lagi dan akhirnya dia menyadari bahwa api telah menyala di sekeliling kota dan itu bukan karena kecelakaan. Lalu dia memberikan perintah untuk keluar dari kota. Segera seluruh kota terbakar api, dan warna merah tampak di langit yang gelap. Pasukan Cao Ren panik, dan karena berada di dalam kota maka efek bakarannya lebih hebat daripada yang terjadi pada pasukan Ksiahoudun yang dialami di Lembah Boang. Prajurit dan perwira saling panik satu sama lain dan berusaha mencari jalan keluar di tengah asap tebal yang menyelimuti kota. Mereka mendengar bahwa gerbang timur terbuka, dan mereka semua berusaha keluar ke arah itu. Api membakar kota itu dengan cepat karena angin yang kencang. Panas sudah terasa seperti neraka di sana, pedang dan baju zirah ditanggalkan karena tidak dapat dipegang lagi akibat panas yang amat sangat. Mereka semua menuju gerbang timur dan akibatnya banyak yang mati terinjak-injak teman sendiri. Tetapi tiba-tiba di depan gerbang pasukan musuh yang dipimpin Zhao Yun sudah menunggu dan menyerang mereka. Pasukan Cao Cao lalu berhamburan, mereka semua berusaha menyelamatkan diri. Tidak ada formasi, tidak ada pertahanan apapun dari pasukan Cao Cao, mereka hanya ingin segera keluar dari dalam benteng. Mifang dan Liu Feng lalu menangkap para pasukan yang berhasil lari keluar kota. Cao Ren yang berusaha menerobos kepungan Zhao Yun akhirnya berhasil keluar dari dalam kota bersama Cao Hang dan sisa-sisa pasukannya yang berjumlah kurang dari 50 ribu prajurit, kebanyakan di antara mereka mengalami luka bakar. Mereka menuju ke Sungai Putih, mengingat bahwa sungai itu dangkal dan mereka butuh mengurangi rasa panas mereka. Dan ketika sampai para prajurit Cao Ren membuka pakaian mereka dan langsung masuk ke dalam sungai untuk berendam dan juga minum. Sementara itu Guan Yeu yang berada di atas aliran sungai, telah membendung aliran sungai itu sehingga air terkumpul seperti sebuah danau. Menjelang malam mereka melihat langit berwarna merah dan dia mengetahui artinya kota telah terbakar dan dia menunggu bunyi berisik di bawah sungai. Kemudian akhirnya dia mendengar suara kuda dan orang-orang berteriak di bawah sana. Segera dia memerintahkan agar dam direbohkan dan air mengalir derasnya turun ke bawah seperti air bah dan langsung menenggelamkan mereka yang sedang berendam dan minum. Banyak yang terbawa arus dan mati tenggelam. Yang berhasil lolos segera lari dan kabur dari sana. Pasukan Guan Yeu kemudian turun ke bawah Unut, menyerang mereka yang tersisa dan mengumpulkan padang, baju zirah, busur dan anak penah serta kuda-kuda yang tertinggal. Kemudian Cao Ren dan pasukannya sampai di boling. Di sini mereka berpikir bahwa mereka telah aman, tetapi mereka salah dan menemukan jalan mereka dihalangi. Kau, anjing Cao Cao! Teriak Zhang Fei, datang dan terimalah nasib Mu Zhao Yun menyelamatkan anak Liu B.S. di Dangyang. Zhang Fei berhasil menghadang pasukan yang mundur di dekat boling. Ksutqiu berserta sisa-sisa pasukannya datang membantu caoran yang sudah terdesak itu. Zhang Fei segera membawa tombaknya dan berhadapan dengan Ksutqiu yang juga maju melawan dia. Kedua jeneral ini bertarung dengan kerasnya sampai pepohonan dan bebatuan di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Tetapi Ksutqiu memang tidak mempunyai niat untuk menghadapi Zhang Fei. Dia hanya memberi waktu bagi Cao Ren dan pasukannya untuk segera pergi. Setelah beberapa saat, Ksutqiu mengakui kehebatan Zhang Fei. Dia merasa tidak kuat lagi melawan Zhang Fei dan segera kabur. Zhang Fei terus mengejar Ksutqiu sampai dia bertemu dengan Liu B.S. serta Zuge Liang. Ketiganya lalu menaiki perahu yang telah disediakan oleh Liu Feng dan Mi Fang. Ketika mereka semua telah berhasil sampai ke tepi sungai, kemudian semuanya berjalan menuju Fan Chang. Segera setelah mereka sampai, Zuge Liang memerintahkan mereka agar membakar seluruh rakit dan perahu yang digunakan. Cao Ren mengumpulkan sisa-sisa pasukannya yang berjumlah kurang dari 10.000 prajurit yang kebanyakan di antaranya mengalami luka bakar atau tidak memiliki perlengkapan perang. Mereka berkemah diksinya yang sudah habis terbakar, sementara Cao Hang kembali pada Cao Cao untuk melaporkan hasil peperangan. Berani sekali dia, si Zuge Liang ini menentangku kata Cao Cao dengan marahnya. Cao Cao lalu segera memerintahkan pasukan besarnya untuk bergerak mengejar musuh dan berkemah di dekat situ. Lalu dia mengeluarkan perintah untuk mendatarkan bukit dan mengalihkan aliran sungai agar dia dapat menyerang kota itu dari segala sisi dengan segera. Lalu Liu Yai datang untuk menemui tuannya dan berkata, Tuan, kau belum mengenal daerah ini dan harus bisa mendapatkan hati penduduk sekitar. Liu Beis memindahkan rakyat dari ksinye menuju Fan Chang. Jika kita bergerak melalui desa-desa ini, rakyat akan makin susah. Akan sangat baik jika kau meminta Liu Beis untuk menyerah, yang akan membuktikan bahwa kau peduli dengan mereka. Jika gak menyerah, maka kita akan mendapatkan Jingzhou tanpa perlu bertempur. Cao Cao setuju dan bertanya siapakah yang cocok menjadi utuan, Liu Yai menyarankan ksusu. Dia adalah teman dekat Liu Beis, dan dia ada bersama kita di sini, kata Liu Yai. Tetapi dia tidak akan kembali jika kita mengirimnya, kata Cao Cao. Jika dia tidak kembali, dia akan menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia. Dia pasti akan kembali. Ksusu segera dikirim dan Cao Cao berkata, Awalnya maksudku adalah untuk meratakan Fan Chang sampai ke tanah. Tetapi karena aku kasihan pada penduduk, kau boleh membawa pesan untuk Liu Beis bahwa jika dia mau menyerah, dia tidak akan dihukum tetapi juga akan diberi jabatan. Tetapi jika dia tetap membangkang, seluruh pengikutnya akan dihancurkan. Sekarang kau adalah pria yang jujur dan aku mempercayakan misi ini padamu dan aku percaya kau tidak akan mengecewakan aku. Ksusu tidak berkata apapun hanya dia menerima perintah itu dan segera keluar menuju kota Fan Chang. Setelah sampai di sana dia diterima oleh Liu Beis dan Zuge Liang. Mereka asik berbicara mengenai masa lalu sebelum ksusu menceritakan maksud kedatangannya. Lalu dia berkata, Cao Cao mengirimku untuk memintamu menyerah. Dia ingin menyerangmu dari berbagai, dia membendung sungai putih dan aku khawatir kau tidak akan dapat mempertahankan kota. Kau harus segera bersiap-siap. Liu Beis meminta ksusu untuk tinggal bersama mereka, tetapi ksusu berkata, hal itu tidak mungkin, karena seluruh dunia nanti akan mencertawakanku jika aku tinggal. Ibuku telah meninggal dan aku tidak akan bisa menghilangkan penyesalanku. Tubuhku mungkin berada di sana, tetapi aku bersumpah tidak akan membuat rencana apapun bagi Cao Cao. Kau sekarang mempunyai naga tidur untuk membantumu dan tidak perlu khawatir lagi mengenai apapun. Aku harus pergi sekarang. Dan ksusu segera berpamitan. Liu Beis merasa dia tidak dapat memaksa temannya itu untuk tinggal. Ksusu kembali ke kemah Cao Cao dan melaporkan bahwa Liu Beis tidak memiliki niat untuk menyerah. Hal ini membuat Cao Cao murka dan segera memberi perintah untuk memulai pengepungan. Ketika Liu Beis bertanap pada Zuge Liang apa yang harus dilakukan, Zuge Liang berkata, kita harus meninggalkan Fan Cheng dan pergi ke Xiongjang. Tetapi bagaimana dengan rakyat yang mengikuti kita? Mereka tidak dapat ditinggalkan. Kau dapat memberitahukan pada mereka untuk terserah mereka. Mereka boleh ikut dengan kita jika mau atau tetap tinggal di sini. Liu Beis mengirim Guan Ye untuk menyiapkan perahu dan berkata pada Shantian agar memberitahukan mengenai kedatangan Cao Cao, bahwa kota tidak dapat dipertahankan dan mereka yang ingin ikut, diizinkan untuk ikut bersama pasukan melintasi sungai. Semua penduduk yang mendengar berteriak, kami akan mengikuti Paman Liu Beis kemanapun hingga ke alam kubur sekalipun. Mereka segera bersiap, beberapa berduka, beberapa orang menangis, yang muda membantu yang tua, orang tua membawa anak-anaknya dan prajurit yang kuat memapah para wanita. Jumlah rakyat yang ikut mencapai 500 ribu orang. Tua, muda, pria, wanita dan anak-anak semua berjalan bersama pasukan Liu Beis untuk pergi ke Xiang Yang. Beberapa yang tidak kuat akhirnya meninggal dalam perjalanan, banyak yang jatuh sakit dan meninggal serta banyak yang terluka atau kelelahan. Ketika rombongan itu melintasi sungai, dari kedua sisi sungai terdengar suara-suara kesedihan. Liu Beis sangat terkesima melihat pemandangan yang dilihat dirinya dari perahunya. Ada seorang ibu yang menangis dan membungkus anak bayinya dengan kain karena sudah meninggal, dan dia membuangnya ke sungai sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Ada orang-orang tua yang terkulai lemas dan tidak berdanya sehingga harus ditinggal. Dan masih banyak lagi hal-hal seperti itu yang terjadi di kedua sisi sungai. Kenapa aku harus dilahirkan kata Liu Beis, apakah aku adalah sumber penderitaan seluruh rakyat? Tanda tanya. Dia mencoba bunuh diri dengan melompat ke dalam air, tapi segera diselamatkan oleh para bawahannya. Dia juga mencoba membunuh dirinya sendiri dengan pedangnya, tetapi dicegah oleh Guan Yeu dan dia berkata, Kakak, jika kau mati maka rakyat ini akan mati dengan sia-sia dan mereka tidak mempunyai harapan lagi. Liu Beis pun menangis dan dia bersujuk menghormati seluruh rakyat yang ikut denanya. Setiap orang yang melihat Liu Beis langsung bersimpati dengannya. Semangat para prajurit langsung berkobar karena melihat tuannya sangat terhuli dengan nasib rakyat. Mereka bersumpah akan menahan tentara Chao Chao di belakang sampai tetes darah terakhir. Akhirnya setelah sampai ke tepi, Liu Beis segera naik ke atas kudanya dan segera menuju ke Xiangyang. Setelah dekat dengan kota itu, dia melihat bendera berkibar di atas benteng dan parit-parit di sekitar kota dipasangi dengan halangan berduri. Liu Beis memberhentikan kudanya dan berteriak, Liu Zhong, keponakanku yang baik. Aku hanya berharap untuk menyelamatkan rakyat dan tidak lebih. Aku harap kau cepatlah buka gerbang. Tetapi Liu Zhong terlalu takut untuk muncul. Chaimau dan Zheng Yun pergi ke atas salah satu menara dan memerintahkan prajurit untuk memanah keluar. Rakyat segera panik dan banyak yang berteriak ketakutan. Tiba-tiba muncullah seorang jeneral dengan pasukan kecil yang berteriak. Chaimai dan Zheng Yun adalah dua orang pengkhianat. Paman Liu Beis adalah orang yang benar dan telah datang kemari untuk menyelamatkan rakyat. Kenapa kau malah mengusir mereka? Semua melihat pada orang ini. Dia berperawakan tinggi, dengan wajah berkulit coklat. Dia berasal dari Yilang dan bernama Weiyan. Pada saat ini dia terlihat sangat marah. Dia mengibaskan pedangnya seperti akan menebas para penjaga tembok. Mereka segera membuka gerbang dan menurunkan jembatan gantung. Masuklah, Paman Liu Beis, teriak Weiyan, dan bawalah pasukanmu untuk membantai pengkhianat ini. Tanda seru, Zheng Fei segera maju ke depan untuk membunuh Chaimau dan Zheng Yun, tetapi dia dicegah oleh kakaknya yang berkata, Janagan membuat rakyat takut. Lalu Weiyan membiarkan Liu Beis masuk. Segera setelah dia masuk, dia melihat seorang jeneral berkuda dengan beberapa pengawal. Orang baru itu berteriak, Weiyan, kau bukanlah siapa-apa. Berani sekali kau menciptakan masalah? Apakah kau tidak mengenal diriku, Jenderal Wen Pin? Weiyan dengan marah kemudian mengambil tombaknya dan berkuda untuk menyerang Wen Pin. Prajurit kedua belah pihak kemudian bertempur dan suara keributan peperangan terdengar sampai ke langit. Aku ingin menyelamatkan rakyat dan aku hanya menyebabkan mereka terluka, kata Liu Beis dengan gelisah. Aku tidak ingin untuk masuk ke dalam kota. Jiang Ling adalah tempat yang penting. Kita pertama akan mengambil tempat itu untuk sementara, kata Zuge Liang. Aku setuju dengan saranmu, kata Liu Beis. Lalu mereka segera memimpin rakyat dan pergi menjauhi Xiang Yang. Banyak dari penduduk kota Xiang Yang juga mengikuti Liu Beis. Sekarang jumlah rakyat yang mengikuti Liu Beis mencapai hampir 1 juta jiwa. Sementara itu di Xiang Yang, Wei Yang dan Wen Pin bertempur. Perang berlangsung selama 5-6 jam. Perang berlangsung nyaris sepanjang siang hari dan hampir semua prajurit dari kedua belah pihak tewas. Lalu Wei Yang berhasil kabur dan dia mencari Liu Beis. Karena dia tidak berhasil menemukan Liu Beis dia segera berkuda ke Changsa dan meminta perlindungan gubernur Hanxuan. Liu Beis pergi segera dari kota Xiang Yang yang menolak menerimanya. Prajurit dan rakyat yang mengikutinya sudah sedemikian banyaknya sehingga pasukan berjalan sangat lambat sekali. Panjang barisan mencapai beberapa puluh li, kereta barang dan kuda mencapai beberapa puluh ribu kereta, dan beban yang ditanggung rakyat nyaris tak tertahankan. Jalan yang mereka tempuh melintasi makam Liu Beis berhenti sejenak untuk memberi sujud pada makam Liu Beis. Dia berduka dan berkata, sungguh memalukan saudaramu ini, tidak mempunyai kebajikan dan juga bakat. Aku menolak untuk mengemban tugas yang kau berikan padaku karena aku menganggap itu salah. Tetapi rakyat tidak bersalah dan aku harap kau membantuku di alam sana untuk menyelamatkan rakyat ini. Doanya dipenuhi dengan kesedihan dan semua yang mendengarnya ikut menangis. Pada saat itu tiba-tiba pengintai datang dan memberi tahukan bahwa Fan Cheng telah direbut oleh Khao Chao dan pasukannya sedang mempersiapkan perau dan rakit untuk menyeberangi sungai. Para Jenderal Liu Beis berkata, Jiang Ling adalah tempat yang tepat untuk bertahan, tetapi dengan banyaknya rakyat ini kita hanya dapat bergerak sangat lambat dan mungkin kita tidak akan dapat mencapai kota pada waktunya. Jika Khao Chao mengejar, kita akan berada dalam keadaan genting. Saran kami adalah untuk meninggalkan rakyat kepada nasib mereka sendiri dan kita segera menuju Jiang Ling. Tetapi Liu Beis menangis dan berkata, keberhasilan setiap negara bergantung pada rasa kemanusiaan. Bagaimana mungkin aku meninggalkan rakyat yang tidak bersalah ini, yang telah rela ikut denganku dan mempercayai bahwa aku akan menyelamatkan mereka? Semua yang mendengar dia mengucapkan kata-kata itu sangat terpengaruh. Para prajurit Liu Beis dan rakyat yang dapat bertempur, semuanya bersujud kepada Liu Beis dan berkata mereka siap mati demi Liu Beis dan akan berusaha selama mungkin menahan pasukan Khao Chao yang mengejar. Liu Beis segera berterima kasih pada mereka dan perjalanan dilanjutkan kembali. Perjalanan mereka sangat lambat karena banyaknya rakyat yang mengikuti. Ribuan dari mereka tewas setiap harinya, dan tangisan serta kesedihan telah memenuhi seluruh penjuru langit. Liu Beis sangat sedih hatinya melihat keadaan ini. Pasukan Khao Chao akan tiba secepatnya, kata Zuge Liang, mari kita kirim Guan Yeu ke Jiang Xiaonut, meminta bantuan. Liu Ki pasti akan membantu kita dan membawa pasukannya serta mempersiapkan perahu bagi kita untuk pergi ke Jiang Ling. Liu Beis setuju dan dia menulis sepucuk surat yang diberikan pada Guan Yeu dan Sang Kian serta 500 prajurit untuk segera pergi ke Jiang Xiaonut. Zhang Fei diperintahkan untuk menjaga barisan belakang dengan 5.000 prajurit. Zhao Yun diperintahkan untuk menjaga keluarga Liu Beis dan pejabat lainnya bersama 2.000 prajurit. Sementara sisa-sisa prajurit diperintahkan untuk membantu penduduk. Mereka hanya dapat bergerak 5 sampai 6 li, sekitar 2,5 km-3 km, setiap harinya dan mereka sering berhenti untuk beristirahat. Sementara itu Cao Cao di Fan Chong segera mengirim pasukan untuk menyerang Xi Yang Yang. Dia memerintahkan Liu Zhong untuk datang menemuinya, tetapi Liu Zhong terlalu takut untuk menjawab panggilan itu. Tidak ada bujukan apapun yang dapat membuatnya pergi. Wang Wei berkata pada dia secara pribadi, sekarang kau dapat mengalahkan Cao Cao apabila kau bijak. Karena kau telah mengumumkan penyerahan diri dan Liu Beis telah pergi, Cao Cao akan dapat tenang dan tidak waspada terhadapmu dan nantinya kau bisa menangkapnya di saat dia lengah. Kirimkan pasukan yang terlatih baik ke tempat yang strategis, sembunyikan pasukan itu dan perintahkan mereka untuk menyerang Cao Cao ketika dia sedang lengah. Setelah semua ini dilakukan kau akan dapat menangkapnya. Jika kau menangkap Cao Cao, kemahsyuranmu akan terdengar sampai ke seluruh penjuru kekaisaran dan seluruh negeri akan menjadi milikmu. Ini adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi dan kau tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Liu Zhong kemudian berkonsultasi dengan Cai Mao yang segera menyebut Wang Wei sebagai penasehat yang jahat dan berkata kasar kepadanya. Kau sudah gila. Kau tidak mengerti apapun dan memahami apapun tentang takdir, kata Cai Mao. Wang Wei marah dan berkata, Cai Mao adalah pengkhianat negara dan aku berharap dapat memakannya hidup-hidup. Pertikaian itu semakin besar dan Cai Mao ingin segera membunuh Wang Wei tetapi mereka berdua dapat ditenangkan oleh Kuai Yeue. Lalu Cai Mao dan Zheng Yun pergi ke Fansiang untuk menemui Cao Cao. Cao Mao berdasarkan nalurinya memang suka menjilat dan memuji dua orang dan ketika Cao Cao berkata mengenai sumber daya alam Jingzhou dia berkata, ada 50 ribu ekor kuda di sana, 150 ribu prajurit dan 80 ribu marinir. Kebanyakan uang dan makanan ada di Jiangling. Yang lainnya ada di berbagai tempat. Persediaan di sini cukup untuk satu tahun? Berapa banyak kapal perang di sana? Siapakah komandannya? kata Cao Cao. Ada 7 ribu kapal perang di sana dengan berbagai ukuran, dan kami berdua adalah komandannya. Cao Cao langsung menganugerahkan Cai Mao, bangsawan penguasa selatan dan admiral utama angkatan laut. Zheng Yun diangkat menjadi wakil admiral dengan gelar bangsawan yang membawa ketatuhan. Mereka lalu berkata, aku ingin mengusulkan kepada istana bahwa putra Liu Biao harus diangkat secara resmi menjadi pelindung kekaisaran wilayah Jingzhou sebagai penerus ayahnya yang telah meninggal. Dengan janji untuk tesuon mereka dan juga kehormatan serta gelar bagi mereka sendiri, mereka segera pamit. Lalu Ksun Yeu bertanya pada Cao Cao, mengapa kedua penjilat ini kau perlakukan sungguh baik sekali? Cao Cao menjawab, apakah kau pikir aku tidak mengetahui tentang mereka? Hanya saja kita orang-orang dari utara yang hidup di pegunungan dan dataran lembah tidak begitu mengetahui bagaimana berperang di air dan kedua orang itu mengetahuinya aku menginginkan bantuan mereka, ketika tujuanku telah tercapai aku dapat melakukan apa saja yang ku suka kepada mereka. Liu Zong sangat senang dengan kedua jenderalnya yang kembali dengan janji yang diberikan Cao Cao. Segera dia memberikan stempelnya dan komando militernya serta segera keluar untuk menyambut Cao yang menerimanya dengan sangat baik. Cao Cao kemudian pergi ke kemah di dekat Xiang Yang. Penduduk, dipimpin oleh Cai Mao dan Zheng Yun menyambutnya dengan membakar dupa dan Cao Cao segera memaklumatkan kepada penduduk agar tetap melakukan kegiatan seperti biasanya. Cao Cao kemudian masuk ke dalam kota dan duduk di istana penguasa Jing Zou. Lalu dia memanggil Kuai Ye Ue dan berkata padanya, aku tidak terlalu gembira mendapatkan Jing Zou lebih daripada aku dapat menemuimu, temanku Kuai Ye Ue. Cao Cao mengangkat Kuai Ye Ue sebagai gubernur di Jiang Ling dan bangasawan dari Fang Cheng. Wang Qian, Fuxuan dan para pejabat lainnya juga mendapat gelar bangsawan. Liu Zhong diangat menjadi pelindung kekaisaran daerah King Zou di utara dan segera diperintahkan untuk pergi ke daerah itu. Liu Zhong sangatlah ketakutan dan berkata, aku tidak mempunyai harapan untuk menjadi pejabat. Aku berharap dapat tinggal di tempat di mana ayah dan ibuku tinggal. Kata Cao Cao, daerahmu yang baru dekat dengan ibu kota dan aku telah mengirimmu ke sana sebagai pejabat tinggi untuk menjauhkanmu dari tempat berbahaya ini. Dia terpaksa pergi dan dia segera berangkat serta membawa ibunya. Wang Wei menaminya untuk pergi ke daerah kekuasaannya yang baru. Beberapa pejabat lainnya juga mengantarnya sampai sejauh sungai dan di sana mereka mengucapkan salam perpisahan. Lalu Cao Cao memanggil orang kepercayaannya, Ye U Jin dan berkata, ikutilah Liu Zhong dan bunuh dia serta ibunya. Jika sudah maka kekhawatiran kita telah hilang. Ye U Jin mengikuti dengan sedikit tentara. Ketika dia mendekat, dia berteriak, aku mempunyai perintah dari Perdana Menteri untuk menghukum mait kalian, ibu dan anak. Tanda petik. Lady Cai segera memeluk anaknya dan menangis. Ye U Jin segera memerintahkan anak buahnya untuk segera melaksanakan tugasnya. Hanya Wang Wei yang berusaha melawan untuk menyelamatkan ibu dan anak itu. Akhirnya mereka bertiga tewas dan Ye U Jin kembali serta melaporkan hasil kerjanya. Cao Cao yang puas segera memberikan hadiah besar bagi Ye U Jin dan pasukannya. Kemudian Cao Cao memerintahkan untuk menemukan keluarga Zuge Liang dan menghukum mati mereka, tetapi prajurit mengatakan mereka semua telah menghilang. Zuge Liang telah memindahkan mereka ke daerah Tiga Muara, Sanxia. Hal ini cukup mengesalkan Cao Cao karena Zuge Liang selalu dapat membaca apa yang akan dilakukannya. Lalu masalah di Ksiang yang segera dibereskan dan kemudian Ksuyu mengusulkan untuk mengejar Liu Beis. Dia berkata, Jiang Ling adalah tempat yang penting dan sangat kaya. Jika Liu Beis mendapat tempat itu, maka akan sulit untuk mengatasinya. Bagaimana aku dapat melupakan hal itu kata Cao Cao. Lalu dia segera memanggil pejabat Dek Siang Yang yang dapat memimpin pasukannya dan menunjukkan jalan. Mereka semua segera datang kecuali Wen Pin. Cao Cao segera mengirim orang untuk membawa dia dan segera dia dibawa ke hadapannya. Kenapa kau terlambat datang tanya Cao Cao. Wen Pin berkata, untuk menjadi seorang menteri dan melihat tuannya kehilangan wilayahnya adalah suatu hal yang memalukan. Orang seperti itu tidak mempunyai muka untuk menemui orang lain dan aku terlalu malu untuk datang. Air matanya segera jatuh dengan cepat ketika dia selesai mengucapkan kata-kata itu. Cao Cao sangat mengagumi kesetiaannya dan memberikannya jabatan sebagai gubernur Jiang Xia dan gelar kebangsawanan. Dia juga meminta Wen Pin membawa pasukan untuk menunjukkan jalan. Kemudian Metsu Metsu kembali dari pengitayannya dan berkata, Liu Beis membawa banyak sekali penduduk bersama dia. Dia hanya dapat bergerak tidak lebih dari 10 Li, 5 km, per hari dan dia sekarang baru berada 200 Li jauhnya dari sini, 100 km. Tanda petik. Cao Cao memutuskan untuk mengambil keuntungan dari kelemahan hati Liu Beis, sehingga dia memerintahkan agar 5.000 pasukan elitnya, Hu Banting siap pasukan elit Armored Tiger, segera mengejar Liu Beis. Dia hanya memberikan waktu satu hari dan satu malam untuk dapat mengejar Liu Beis, jika tidak maka mereka semua akan dihukum mati. Pasukan utama akan mengikuti mereka dari belakang.